Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zakaria, saya tinggal di Kabupaten Goa Kalau cari rumahku di Goa itu gampang sekali Kita sisa bertanya, rumah sakai yang mana? Orang jawab, oh yang itu di sana Sebelum saya lanjut, saya mau kasih tau dulu bertek kehilangan Di sini ada yang lihat telingaku Saya itu mahasiswa, saya mahasiswa fakultas sastra Jadi dengarki kolon sastra bicara Ini saat saya ujuk gigi dan tampil aksi Bukan hanya sekedar untuk mencari sensasi Karena ini tentang mimpi Yang selama ini hanyalah sebuah ironi dan cuma bisa terpendam dalam hati Tapi akhirnya bisa terbukti di sini Di Rotterdam yang keren ini Disaksikan bambu film yang megah ini Saya bukanlah seorang kiai yang pintar mengaji dan menasehati Saya juga bukan pejabat tinggi yang cuma bisa berjanji tanpa pernah ditepati Tapi saya hanya anak dengan rendah diri Sedang belajar stand-up komedi untuk mencari jati diri Akhir-akhir ini saya galau Masalahnya saya baru-baru diputuskan dengan pacarku Masalahnya simpel sekali Dia berbem katakan, ayah putus Miki Saya bilang, kenapa bunda? Masalahnya beda cara makan bembeng dengan bapakku Saya bilang, kenapa? Masalahnya kita suka makan bembeng langsung Bapakku beda suka makan bembeng rebus Tapi pernah kami tak Nomor cewek di jalan Itu pernah ngajarnya cewek Yang biasa tertempel di tiang Jadi terus terang saya marah Bukan karena saya marah Karena dia kasihkan nomor wc buntu Masalahnya nomor yang dia kasihkan nomor kuji juga Jadi sambil nomornya toh Saya SMS-an, teleponan, ketemuan ka Pas ketemuan ka toh Lebih biasa laki-laki sejati toh Keluar naluriku sebagai laki-laki untuk tembak itu cewek Ditolak Alasannya beda karena saya PC Jadi aku tanya ke begini Bapakku PC, mamaku PC, nenekku PC Jadi saya PC bukan karena tidak bisa mencung Tapi memang saya teruskan warisannya ke luarga ku Terus saya tembak lagi Saya masih ditolak dengan alasan karena saya keriting Jadi aku tanya ke begini Rambut itu dua Rambut keriting dengan rambut jatuh Sebenarnya rambut tuju ini rambut jatuh Tapi waktu itu jatuh jatuh tak boleh Terus Terus ku tembak lagi Saya masih ditolak dengan alasan saya hitam Jadi ku tanya ke begini Saya lahir tahun 96 Pada tahun 98 Pada masa pemerintahan Soeharto Yang dimana hak suara dibungkam Organisasi dilarang Pada masa itu saya dilarang keluar rumah Makanya dulu saya itu pernah putih Tapi sekarang saya kembali hitam Karena saya berpikir begini Lebih baik kita hitam Daripada sampai sekarang Kita tersiksa oleh resim otorite Ini tempat tangan kayak mengerti Empat bulan lebih kita ditinggalkan Empat bulan lebih kita ditinggalkan dengan bulan puasa Tapi tidak tahu kenapa suasana puasa kayak masih terasa sekali Contohnya itu Masih pecah-pecah bibirnya Tapi puasa kemarin itu ada satu hal yang bikin saya sedih Tidak ada misongko yang cocok di kepala aku Jadi waktu awal ramadhan Perkacar Waktu awal ramadhan Waktu awal ramadhan Perkacar Sampai ke adir tasning Sehingga di penjel songko Saya tanya om-omnya 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 Ini songko berapa Kebetulan saya masih pakai elem Om-omnya bilang begini Coba buka dulu elem tadi Jadi saya buka elemku Keluar rambut keriboku Kurang ajarnya itu penjel songko Langsung bilang begini Sorry deh Bukan penjel songko ini Penjel nasi kuning Mau pakai ayam atau pakai telur Jadi saya terus terang marah Saya bilang Kenapa saya bilang begitu Pakai ayam berapa Ya pokoknya Semenjak saya punya rambut begini Orang semakin selalu cala Orang semakin selalu ketawa Contohnya kemarin Temannya adikku datang Ketawa Kenapa kau Ada daun di rambut tak Saya santai mau kau daun Daun-daun Kita pas sambil Ternyata daun telinga Pokoknya saya selalu diketawai Contohnya juga pernah ada bilang Rambut kebede Mirip sarang burung Padahal salah ya Rambut kita sarang lobah Mau kiliat malunya Manis kita Saya Zakaria terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya